Nah sekarang kita mau lihat yang ukuran Nah kalau kita lihat lingkungan disini sudah Nah kalau kita lihat teman-teman disebelah kanan rumah contoh ini ada Yuk sekarang langsung aja kita cek ke ukuran yang punya Juga ada batu-batu kecil, batu alam kecil gitu ya Dan karena ukurannya Hai jumpa lagi dengan saya Joshua Jedy dari channel Jual Rumah Bagus SBY Saya dengan Ita Yunia dari channel Jual Rumah Bagus SBY Nah kali ini di episode 2 ini kita masih collab untuk kita jalan-jalan di area Citra Garden City Malang Ya tepatnya di Springdale teman-teman Kalau di episode sebelumnya kita melihat ukuran yang 2 kamar ya Ukuran 6 x 12 dan 7 x 12 Nah sekarang kita mau lihat yang ukuran 3 kamar 8 x 12 Dan juga ukuran 7 x 15 Nah kalau kita lihat lingkungan disini sudah asri ya Bu Ita ya Sudah asri, nyaman, aman, dan terkenali Dan sangat banyak penghijauan gitu ya Taman-tamannya disini sangat banyak Jadi untuk apa ya memang area healing ya untuk kita bisa sama-sama enjoy the moment sama keluarga Untuk kita bisa liburan Area kenyamanan jiwa Area kenyamanan jiwa gitu ya Kala ya janji jiwa Nah kalau kita lihat teman-teman di sebelah kanan rumah contoh ini ada gate yang super mewah Super besar gitu ya Jadi sangat premium Dan untuk lokasi Springdale ini sendiri ini agak naik ke atas teman-teman Jadi lebih dingin daripada untuk klaster-klaster yang ada di bawah gitu ya Dan view-nya juga bagus kita bisa lihat pemandangan kota Oke Kalau malam lihat pemandangan kota banyak lampunya Tapi kalau siang bisa kita lihat pemandangan gunung Arjuna dan gunung Kawi Wah jadi super keren Yuk sekarang langsung aja kita cek ke ukuran yang punya lebar paling besar 8x12 ya Di tipe Willow Let's go Kamu jelaskan diri yang tipe area ini ya Lah kok nyuruh Oke sekarang kita lagi ada di tipe Willow teman-teman Untuk ukuran rumahnya 8x12 ya Jadi luas tanahnya 96 meter persegi Hampir 100 meter persegi ya Nah untuk luas bangunannya sekitar 50 meter persegi teman-teman ya Nanti disini kita akan lihat ada 3 kamar tidur Jadi sangat bisa untuk teman-teman yang pengen kamar tidur banyak Tapi memang Willow ini favorit Jadi stoknya memang terbatas dan sedikit gitu ya Nah langsung aja kita area carport ya Area carport ini sama seperti di rumah contoh sebelumnya Flooringnya disini mereka pakai granit dan juga ada batu-batu kecil Batu alam kecil gitu ya Dan karena ukurannya 8 teman-teman bisa dipakai untuk 2 mobil gitu ya Jadi mobil besar dan mobil kecil disini sangat bisa Nah yang pasti di area carport ini sudah ada tamannya teman-teman ya Karena lebar 8 tamannya super besar di sebelah kiri janit ini Ini sudah dikasih penghijauan tapi nanti kita nggak dapat seperti ini Kita cuma dapat tanah aja gitu ya Sudah icu ada septic tank disini Ada area untuk sanyo di bawah sana Tandon ada keran juga gitu ya Dan ada meteran air di depan gitu ya Jadi sudah lengkap ya operasional airnya yang ada di area taman ini Nah untuk fase depannya teman-teman kita lihat disini mereka juga pakai konsep yang sama Seperti di rumah contoh sebelumnya di episode 1 ya Mereka disini pakai mediteran klasik minimalis Pakai warna yang sama juga coklat Krem dan juga ada sentuhan granitnya di area border menuju ke pintu gitu ya Jadi sangat modern sangat oke dan jarang juga dipakai di beberapa perumahan gitu ya Biasanya minimalis modern biasa Biasanya skandinavian ya kalau kita ke Surabaya sangat banyak skandinavian Nah disini mereka pakai mediteran klasik minimalis oke Yuk langsung aja kita cek ke area transisinya Nah untuk area transisi juga sedikit berbeda Karena sebelumnya juga kita singgung ya Untuk area transisi atau foyer ini Mereka nggak seberapa besar teman-teman ya Jadi cukup untuk kita bisa naruh barang-barang sedikit Barang-barang kecil Masih bisa Salah contohnya adalah untuk rak sepatu ini ya Rak sepatu atasnya ada bantalan seperti ini Jadi bisa untuk duduk gitu ya Mau nunggu-nunggu tahu disini bisa Bisa juga untuk tempat payung seperti ini teman-teman Jadi space nya masih ada sedikit Dan kita bisa naruh barang-barang ini Nah untuk di klaster springdell ini Mereka pakai konsep smart living atau smart home ya Yang pasti sudah ada CCTV ya Di setiap rumah nanti akan ada CCTV Dan juga ada smart door lock gitu ya Jadi pakai pin atau pakai vinger tree Langsung aja yuk kita masuk ke dalam rumahnya Selamat datang di area dalam rumahnya teman-teman Jadi gimana nih ketika teman-teman lihat rumah ini Ya sangat mewah seperti ini Banyak barang-barang yang kesannya mewah dan mahal Ya jadi interiornya memang bagus Nah ini adalah ruang tamu sekaligus ruang makan Dan dapur teman-teman ya Jadi satu seperti ini open space ya Tanpa sekat apa-apa Sehingga membuat ruangan ini jadi lebih lega dan lebih besar Apalagi kalau kita lihat ke atas ini Sinihnya tinggi teman-teman Sekitar 5 meteran Nah yang membuat rumah ini jadi lebih nyaman lagi adalah Jendela yang sangat banyak ya Karena sirkulasi udara dan cahaya bisa masuk gitu ya Ada di sebelah pintu Ada di sebelah sini juga gitu ya Dan langsung nyambung ke taman tengah lagi Jadi memang untuk kluster Springdale ini favorit gitu ya Karena dananya cukup unik Mereka punya taman tengah di ukuran 8 Gitu ya Keren banget Nah di sebelah kanan ini ada backdrop Ya ini semuanya sudah dipakai backdrop semua Pakai wallpaper dan backdrop seperti ini Jadi teman-teman lihat aja layoutnya seperti apa Maksimalnya kalau teman-teman beli rumah Di Springdale Cluster Willow ini Oke ini adalah area TV-nya Udah ada backdrop TV dan juga ada kabinet bawah Untuk simpan barang gitu ya Berlanjut kita sebelah sini ada sofa Yang cukup besar Yang bisa menampung untuk 3-4 orang Dan ada yang kecil juga Mejanya gak seberapa besar Sudah cukup gitu ya Ada karpet yang nambah kesan mediterannya ya Corak dan motifnya Terus kalau kita lihat ke atas Selain silingnya tadi Ketambahan mewah juga dari Lampu gantungnya teman-teman Di sini pakai warna emas gitu ya Emas putih jadi Keren banget kelihatan mewah Kalau kita lanjut ke belakang sini Ini ada meja makan ya Nah meja makannya ini Cukup unik juga ya Nah meja makannya ini punya top table Dari granit atau marmer gitu ya Jadi lumayan berat Dan cukup mewah gitu ya Keliatannya mewah banget Dan bisa dipakai untuk 4 kursi ya Ada 4 kursi Jadi bisa dipakai untuk 4 orang Nah beralih lagi Lanjut ke area dapur Ini dapur kering Dapur basah Bisa kita pakai dua-duanya gitu ya Karena bisa langsung Nyambung ke area outdoor teman-teman Jadi tenang aja Meskipun nanti gak pakai es kos pun Bisa langsung keserap lewat Taman tengah gitu ya Nah di sini Untuk kitchen setnya Sangat-sangat Lumayan wow juga Dan tinggi gitu ya Nah karena tadi silingnya tinggi Otomatis kabiner juga ikut tinggi teman-teman Di sini sekitar ya hampir 3 meteran ya Dan bawah pun juga sudah keisi Kabinetnya Ada gran Ada wastafel Ada kompor Ada ex house Kulkasnya pun juga sudah disediakan layoutnya Di sebelah kiri gitu ya Sebelah kanannya teman-teman berarti ya Nah ada mesin cuci juga Tempatnya berarti Di sebelah sini ya Teman-teman lihat layoutnya Di sini sudah bagus Sudah nyaman gitu ya Apalagi di sini mereka pakai bias kaca seperti ini Jadi membuat rumah yang Sudah besar ini Kelihatan besar lagi Gak kalah dari rumah-rumah yang lain Nah di sini mereka juga menyediakan Sliding door yang sebesar ini teman-teman ya Dan full kaca gitu ya Memang mereka pakai Kosen warna putih Di semua rumahnya Tapi sliding door seperti ini Membuat cahaya dari taman ini Bisa masuk ke dalam rumah ya Jadi ini siang-siang Gak pakai lampu Sudah terang seperti ini Dan anginnya pun sepoi-sepoi Sejuk Wena gitu ya Nah langsung aja yuk Kita cek ke area tamannya Dan ke kamar-kamarnya Di tipe bilo ini Di tengah ada tamannya Istimewa bukan Tetapi tamannya lebih luas ya Karena luarnya juga lebih lebar Nah luas dari taman ini Sekitar 2,75 Dan ini sampai dengan Kepintu-pintu kamar Bisa dibayangkan Kalau teman-teman mempunyai rumah di sini Bangun tidur Sudah disambung dengan Taman Sejuk dan nyaman Oke saya akan jelaskan Di taman ini Ada area terbuka Tetapi masih ada sedikit Untuk dikasih kamar Sehingga kalau hujan Tidak langsung masuk ke Kamar-kamar Atau ruangan-ruangan yang tadi ya Ayo kita menuju Gambar utama dari rumah ini Luas dari kamar ini adalah Lebarnya 2,75 Dan panjangnya sekitar 4 Bisa dibayangkan teman-teman Kalau di area kamar ini Sudah disediakan Jendela Yang view-nya adalah Taman di depan Atau view-nya di depan Halaman ya Nah Dilengkapi dengan jendela Yang bisa untuk Cirkulasi udara Dan di sini Dimanfaatkan oleh Desain interior Untuk tempat Rias wajah Jadi tidak terbuang percuma Nah Dengan interior semewah ini Bisa dibayangkan teman-teman Bagaimana nyamanya Tidur di kamar utama ini Saya akan melihatkan juga Fasilitas dari kamar ini Ada kamar mani dalamnya loh Tidak kelihatan kan Di belakang pintu Dari kamar ini Terdapat kamar mani dalam Tidak kelihatan kan Tetapi Kalau kita buka Nah Teman-teman bisa lihat Di belakang pintu ini Ada kamar mani dalam Kamar mani dalam ini Melebar ya 20,75 Tapi lebarnya 25,120 Dan difungsikan Ini shower Ini closet Dan ini adalah staffer Juga corak dari keramik ini Adalah coraknya Corak marmer Sehingga Tidak mewah sekali Misalnya Dilihat di sini Dengan sini juga ada Ex-host fan-nya juga Sehingga Ruangan Atau kamar mani ini Tidak lembut Baik usia fam ya Soalnya ini di belakangnya Kamar Di belakangnya pintu Ada kamar mandi Oke Kita akan menuju ke kamar Yang sampingnya lagi ya Bisa dilihat Ketapa kosi dan nyamannya Kamar ini Ini mungkin Ini dipakai Untuk kamar anak ya Sehingga desain interinial Dipakai seperti ini Banyak fungsi Kalau kita Dengan memanfaatkan ruangan Kalau kita memakai Interior yang Ada tangan Masuk bawahnya Bisa dipakai Untuk lemari-lemari Ada kabinet Dengan berpaduan warna Coklat dan krim Juga putih Kenapa bagus Di kamarnya Penerangannya juga bagus Ada instalasi hasilnya juga Di kamar ini Dipasukasi oleh Jendela juga Jendela ini Itu biasanya Difungsikan untuk taman ya Jadi masih ada Ruang space Atau space Untuk udara Tetap masuk Di kamar ini Jadi tidak terlalu lembar juga Tetapi teman-teman Kalau kita Beli rumah ini Di dalam ruangan kosong Bukan seperti ini ya Tanya tanah Atau dipakai untuk taman saja Biar simulasi Terlalu bisa masuk ke kamar-kamar Oke Kita akan masuk lagi Ke area kamar yang Di depan saya ini Kita memasuki area kamar Yang ketiga dari rumah ini Luasnya adalah 2,75 x 2,75 Dengan krasitas juga Ada jendela Yang menghadap ke Taman tengah dan jendela Bisa dibayangkan teman-teman Udara masuk dari Tengah juga Setelah matahari Juga masuk dari tengah Sehingga Kalau teman-teman Untuk anak-anak Rumah ini Atau kamar ini Menjadi kamar yang sehat sekali Karena begitu banyak Cirkulasi udara Dan matahari Di ruangan ini Nah Di dua kamar ini Ada pasat 1 Kositas kamar mandi Yang di Samping kanan saya ini Kamar mandi ini Dilengkapi oleh Stower Juga untuk Wistapor dan Closet Coraknya sama Dengan kamar mandi dalam Yang di kamar utama tadi Dengan corak marmer Sehingga menambah merah Sampai atas ya Jadi Gramiknya Itu sampai atas Jadi untuk kamar mandi Sudah oke Untuk perawatannya Sudah oke Nah yuk sekarang Coba kita langsung Cek ke rumah contoh Yang terakhir 7x15 Let's go Ini adalah tipe terakhir Teman-teman Namanya Krokus Ukurannya 7x15 Nah Cocok banget Untuk teman-teman Yang pengen rumahnya Punya taman yang besar Di belakang Gitu ya Oke Tapi sebelum kita Cek taman belakangnya Nah sekarang jadi lagi Ada di area carportnya Ya Untuk floornya Mereka sama seperti rumah contoh sebelumnya Pake granit 60-60 Dan beberapa Batu alam ya Untuk tamannya sendiri Mereka ada di sebelah kanan Ya taman kecil Sebelah kanan kirinya ini Tamannya ya sedang-sedang saja Tidak sebesar yang ukuran 8 Atau ukuran 7x12 tadi ya Jadi Sedang kanan kiri Sudah ada penghijauannya juga Dan di area carport Pasti ada operasional air ya Yang pasti pertama Ada septic tank Di sebelah kiri sini Ya Yang kedua Ada sanyo teman-teman Ada tandon Dan juga ada Kerang air Gitu ya Jadi Sudah lengkap Untuk operasional air Dan karena lebar 7 Bisa dipakai untuk Dua mobil Gitu ya Dua mobil kecil ini masih bisa Atau satu mobil besar Dan beberapa kenaraan Masih cukup Gitu ya Dan untuk fase depannya Sama semua teman-teman ya Sama seperti di rumah contoh sebelumnya Pake konsep Meditran Klasik minimalis Warnanya Krem Ya Coklat tua Dan juga ada granit Di sekitar border Menuju ke pintu masuk Nah kalau sebelumnya Kita bahas di area Voya atau transisi Masuk ke dalamnya Berbeda-beda Nah kali ini juga berbeda Teman-teman Tapi di 7x15 ini Mereka Lebih ke Yang pada umumnya Teras pada umumnya Gak terlalu memanjang Gak terlalu sempit Pas Gitu ya Nah silahkan di sebelah sini Nah ini ukurannya sekitar Satu meteran teman-teman Kita perlu naik Satu anak tangga Jadi lebih tinggi Dari area Carportnya Nah kita bisa taruh Barang-barang disini Dengan ya lumayan banyak Yang pasti ada Rak sepatu ini Ada tempat untuk Bunga-bunga ya Pot-pot bunga Jadi sebelah kiri ini Teman-teman bisa taruh Tempat untuk payung Atau beberapa Barang yang lain Oke Nah sekarang langsung aja Yuk kita masuk ke dalam rumahnya Oke ini adalah area Dalam rumahnya teman-teman Kita lagi ada di ruang tamu Ruang keluarga Jadi satu gitu ya Dan mereka disini Memang konsepnya Tetap kembali Open space Untuk ruang keluarga Ruang tamu ini Dan ruang makan Serta dapurnya Nanti gak akan ada Sekat-sekat sama sekali Tapi kita perlu Belok ke kanan Nah untuk interior disini Juga lebih beda Daripada yang lain teman-teman Kalau warna-warnanya Tiap-tipe dibedakan Nah kali ini Lebih banyak warna birunya Teman-teman ya Dan backdropnya pun beda Konsepnya pun disini Lebih apa ya Lebih adem ya Karena mereka Warna-warnanya Gak seberapa Mencolok gitu ya Nah untuk tantannya Teman-teman juga bisa Lihat disini TV-nya Ada di sebelah kanan Jadid ini Sudah ada backdropnya juga ya Warnanya putih Dominant Terus ini juga ada sofa Dan ada backdropnya juga Serta mereka juga Nambahin bias kaca Supaya rumahnya Kesannya lebih mewah Teman-teman ya Nah untuk floornya disini Mereka pakai Granit 6060 Standart ya Warna coklat Nah nilai plusnya Dari rumah ini Nah ada taman yang Gode banget Teman-teman di belakang Nah kenapa Kok bisa dapat taman Segede ini Karena memang lahannya Cukup lebar Teman-teman ya Cukup luas 7x15 105 meter persegi Dan luas bangunannya 48 meter persegi Nah nanti akan kita Jelajahi juga Kamar-kamarnya Ada 3 kamar tidur Dan 2 kamar mandi Tapi sebelum itu Kita coba cek Ke area ruang makan ini Teman-teman Nah jadi tempat makannya ini Ruang makannya Teman-teman bisa Pakai untuk 4 orang ya Dan kursinya ini sudah masuk ke dalam ya Jadi gak memakan Tempat lagi Jadi ruangan disini Bisa lebih Longgar gitu ya Mereka tetap Pakai warna biru Dan untuk dapurnya pun Juga lebih elegan Teman-teman Ya gak terlalu mewah Semeditran yang Rumah contoh sebelumnya Ukuran 8 gitu ya Ini mereka pakai Tepat berwarna hitam Terus pakai kabinet warna putih Jadi masih tetap Kelihatan elegannya Dan permainan lampunya Juga cukup oke Untuk layout Kulkasnya pun Juga sudah disediakan Dan ada kabinet-kabinet Yang bisa dipakai Untuk menyimpan Barang-barang gitu ya Ada keran Ada sink Ada kompor Tapi nanti Kita waktu belinya Belum termasuk Interior-interior ini Teman-teman Jadi kita perlu Custom sendiri gitu ya Nah sebelum kita Jelajah ikamannya Kita coba cek dulu Area spesialnya Yaitu taman Di belakang rumah Wah Tamannya super besar Teman-teman ya Nah kalau yang tadi Kita bahas Rumah yang panjangnya 12 Nah kalau ini panjangnya 15 meter Jadi sampai Notok ke tembok Yang belakang ya Kalau 12 itu sampai Ke yang tembok Sebelah kanan ini Tapi kalau 15 Sampai ke belakang Jadi nanti Kamarnya Kamar utamanya Langsung Notok sampai belakang gitu ya Sehingga membuat Kita punya Taman selebar ini Ini tamannya lebarnya Sekitar 4x6 Teman-teman Jadi benar-benar lebar Nah ini salah satu contohnya Ditambahin teras Di belakang rumah Seperti ini gitu ya Jadi Ada kursi Ada meja Mau bar bagian disini Sangat bisa Mau dipakai untuk kolam Bisa Mau kolam renang Juga bisa gitu ya Jadi Sangat nyaman Dan sangat spacious Karena bisa dimanfaatkan Untuk kebutuhannya teman-teman Nah sekarang kita coba Cek ke kamar-kamarnya ya Let's go Nah kita akan melihat Kamar-kamar dari Tipe krokus ini Ayo Lebak dari kamar ini Sekitar 2 meter Dan 380 Kebetulan Disini Dipakai Dipungsikan untuk Bukan untuk kamar ya Untuk ruang kerja Tetapi Teman-teman Ini bisa dipakai Untuk kamar Bisa dipakai untuk kamar Ukuran 1 meter Dan interiornya Bisa dilupa Menjadi kamar Kamar ini dilengkapi juga Dengan jendela ya Viewnya juga ke taman ya Dan ke halaman depan Nah Untuk sirkulasi udara pun Juga sangat mencukupi Karena disini Ada 2 jendela Satu di depan Satu di depan Viewnya depan Satunya lagi Di viewnya belakang Viewnya taman belakang Dengan interior sebagus ini Bisa menambah kenyamanan Teman-teman yang memilih rumah ini Ayo kita akan menuju lagi Ke kamar selanjutnya Ayo kita memasuki Area kamar kedua Dari rumah ini Dengan ukuran 3x2,5 Bisa dilihat Fasilitas dari kamar ini Ada jendela yang viewnya Menghadap ke taman depan Atau viewnya ke jalan juga ya Teman-teman bisa lihat Desain di depload ini Sangat maksimal juga ya Maksimal dan keren Dengan kombinasi Hicau dan coklat Ini kayaknya untuk kamar-kamar Anak-anak cewek ya Yang masih kecil-kecil gitu Cute Kamarnya cute sekali Yuk kita menuju ke kamar utama Dari rumah ini Sebelum ke kamar utama Kita mampu dulu ke sini ya Ada pintu yang sudah terbuka Seperti ini Dia tembusnya ke taman Tadi kan sudah dijelaskan Jadi Jadi Untuk udara itu Loss loh Namanya loss-lossan ya Kalau udara di sini ya Taman dapat Jendela dapat Jadi depan dapat Setelah pintu ini Kita memasuki Sebelah kanan saya ini Memasuki kamar utama Dari rumah ini Wow Komoran dan mewah rasanya ya Nah Luas dari kamar ini Sekitar 3 3 meter Kali 330 Viewnya Langsung taman Ada kamar Ada jendelanya Dan langsung taman Bisa dipayangkan ya Bangun tidur Ada taman Nyaman sekali Teman-teman bisa melihat Contoh-contoh dari developer ini Untuk interiornya Sehingga teman-teman bisa Maksimal dalam menata rumah Di Tipe Krokus ini Kamar mandi di Tipe Krokus ini Hanya satu ya Hanya ini saja Yang mempengkasih Ketiga kamar Nah Kamar mandi ini Joraknya Marmer Dari lantai Bawah sampai atas Dia full Sudah ya Ada closet Duduk Juga ada restable Nah restable ini Tidak ditampai ini ya Kalau teman-teman Teman-teman buat segini Tapi contohnya seperti ini Oke 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 kita review sejenak Untuk dua unit Tipe rumah yang Sudah kita Jelajahi ya Yang pertama Tipe Willow Ukuran 8x12 Luas tanahnya 96 meter persegi Dan pas bangunannya 50 meter persegi Dilengkapi oleh Tiga kamar tidur Dua kamar mandi Ada taman di tengahnya Menarik banget Dan juga bisa untuk Dua mobil Sudah sangat premium Bahan-bahan yang digunakan Pintu Kusen Semuanya juga sudah Bagus Jadi jangan khawatir Kalau Citralen Bikin pasti Wow banget Nah harganya Ini mulai dari 1,1 Eman aja Teman-teman Nah Yuk coba Sekarang untuk Yang unit ini Nah untuk Tipe satunya Yaitu Tipe Krokus Dengan lebar 7x15 Dan Luas bangunan Sekitar 48 meter persegi Dia Berdivalisasi Dengan Tiga kamar Dan satu kamar mandi Dan yang paling utama Dan paling spesial Di tipe Krokus Ini adalah Tamannya itu sangat besar sekali Sekitar 4x5 lebih ya 5,9 Bisa dibayangkan betapa luasnya Bisa pakai barbecue dan lain-lain ya Kalau kumpul-kumpul keluarga di Tipe Krokus ini Wow Harganya sangat murah sekali Dengan model dan tipe Dan kuas tanah seperti ini Hanya 1,2an M Nah 1,2an M Coba dibayangkan Oke aksesnya ke sini pun juga sangat mudah teman-teman Dan dekat kemana-mana ya Yang pasti kita dekat ke Getol Getol Malang Terus dari sini Kalau kita mau ke Jalan Ijen Ke komersil area Ke Malang Kota Itu juga sangat dekat Sekitar 15-20 menitan Dan juga ada Mall ya Namanya Center Point Jadi memang Lokasinya strategis Dekat kemana-mana Dan sudah banyak penduduk Teman-teman Ini rumahnya Kemungkinan akan cepat jadi juga Oke Nah fasilitasnya ada apa aja Bu Ita kira-kira Fasilitasnya kalau di Citra itu ya Sangat lengkap Ada kolam renang Bata-bata itu Ada tempat gym juga ya Oke tempat gym Terus ada clubhouse Clubhouse Taman-taman ya Jilgram playgroundnya banyak ya Terus di sini juga ada rukun-rukun Jadi tempat perkantoran Tempat komersil Jualan-jualan Juga bisa Itu ya Oke Nah kalau menurut Bu Ita Yang paling Bu Ita banget nih Nah yang paling kesukaan Bu Ita Favorit Bu Ita Nah itu di tipe yang mana Aku paling suka tipe Willow Tipe Willow Nah kenapa kalau tipe Willow Nah kalau tipe Willow itu Taman itu di tengah Terus itu yang paling daya tarik paling tinggi Terus kedua kamarnya ada tiga Kamarnya tiga soalnya Oh gitu ya Satu lagi kamar mandinya dua Dan ada kamar mandi dalam Oh gitu ya Jadi untuk yang 8x12 tadi lebih lengkap ya Tiga kamar tidur dua kamar mandi Dan ada taman tengahnya yang pasti Tapi jangan salah loh Tipe Krokus ini juga keren loh Iya Tidak ada taman di rumah Empat kali enang Sangat luas sekali Memang untuk Untuk kumpul-kumpul keluarga itu Lebih nyamannya juga lebih luasnya Tipe Krokus ini Jadi tinggal pilih kebutuhan aja Teman-teman butuh yang Tipe mana setelah kita review itu Kalau kakak suka yang mana Di sekian ini Kalau dari empat ini Aku suka yang ini Gitu ya Kenapa? Kayak ini ya bener Jadi tamannya lebar Bisa untuk Kalau butuh kamar lagi Misalkan mau jadikan villa Ya mau disewakan Bisa buat kamar lagi kan Yang belakang Kalau mau Wah pengen kolam renang Di Surabaya Mungkin dimana Gak ada kolam renang Pengen buat disini Nah sangat bisa Jadi lahannya masih Spacenya masih banyak Untuk kita bisa explore lebih lagi Kalau saya sih itu Oke Thank you for watching Teman-teman Kolaborasi kita kali ini ya Kita jalan-jalan ke Malang Nah kira-kira kita Kita mau jalan-jalan kemana lagi ya Kira-kira disini ya Oke jangan lupa juga Untuk like, komen, dan subscribe Channel Jual Rumah Murah SBY Dan Jual Rumah Bagus SBY Supaya teman-teman Dapat informasi terbaru Tergini tentang rumah-rumah yang bagus Yang ciami Gak cuma di Surabaya aja Tapi juga sampai keluar kota Salah satunya dimana? Di Malang ini Oke Thank you for watching And see you in our next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax